Calum, keluarga yang berdoa bersama akan selalu bersama. Marilah kita mempererat hubungan keluarga kita dengan membaca buku, membina keluarga bahagia. Sarana kasih mempunyai kuasa yang ajaib, karena itu adalah kepunyaan Allah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu menutup dosa yang banyak. Kalau kita mau mendapat pelajaran itu dengan kuasa mana menyembuhkan kita, akan memperoleh karunia. Bagaimanakah kehidupan itu diubahkan dan dunia menjadi serupa dengan surga yang menjadi pendahulu daripadanya. Pelajaran yang indah ini dapat diarahkan dengan serhana, sehingga mudah dipahami oleh anak-anak kecil sekalipun. Hati anak kecil itu masih lembut dan mudah diberi kesan. Dan bila mana kita yang lebih tua menjadi seperti anak-anak, dan bila mana kita pelajari kesederhanaan serta kasih sayang juru selamat, kita tidak akan mengalami kesukaran untuk menjama hati anak-anak yang kecil itu, serta mengajar mereka pelayanan cinta yang menyembuhkan. Dipandang dari sudut duniawi, uang itulah kuasa. Tetapi dari pandangan Nasrani, cinta itulah kuasa. Kekuatan otak dan kerohanian ada tersangkut dalam prinsip ini. Cinta yang murni mempunyai kesanggupan istimewa untuk berbuat yang baik, dan tidak dapat melakukan sesuatu apapun melainkan kebaikan belaka. Kasih itu menghindarkan perselisihan dan kesengsaraan dan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Kekayaan seringkali menjadi suatu kuasa untuk berbuat jahat dan membinasakan. Kuasa itu kuat untuk menyakiti, tetapi kebenaran dan kebaikan adalah milik cinta sejati itu. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Salam dari Fisdak Media Ministri, Tuhan memberkati. Terima kasih.